Muzik Meski terlihat begitu tegar saat ibu bunda tercintanya harus menghadap sang halik pada minggu malam 15 Januari di rumah sakit MMC Kuningan, Deswita Maharani rupanya sulit ikhlas menerima kepergian sang bunda. Bagi Deswita akan sangat sulit sekali mengikhlaskan kepergian wanita yang paling dicintainya itu, namun apa mau dikata inilah takdir hidup yang harus dirinya terima dengan lapang dada. Gak akan pernah ada ikhlas ya, gak akan pernah ada rasa rela gitu melihat orang yang paling kita sayang pergi meninggalkan kita, tapi itu konsekuensi yang harus saya terima. Saya harus paksakan diri saya ikhlas dan saya harus paksakan diri saya pasrah karena saya gak punya pilihan lain. Bukan hal mudah, tentu bagi putri bungsu seperti Deswita harus kehilangan sosok sang mama. Deswita juga melihat perjuangan ibu bundanya jelang tutup usia yang begitu kuat untuk melawan sakitnya. Namun Deswita ikhlas, jika memang sang bunda sudah tidak kuat lagi, sehingga dirinya harus menutup mata untuk selamanya. Karena kayaknya mama saya sebenarnya dia masih ingin berjuang gitu. Jadi saya bilang sama dia, kalau mama masih mau berjuang, kalau mama masih mau bertahan, aku juga akan berjuang sama-sama aku. Tapi kalau mama sudah capek, mama sudah gak kuat, mama boleh pergi. Aku bilang gitu. Kita semua bilang gitu, papa saya pun bilang gitu. Tapi kalau mama rasa masih bisa berjuang, ayo terus fight. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak penting mama kuat. Tapi kalau aku sudah capek, gak apa-apa. Silahkan aja gitu. Karena kasihan kan, kalau saya tidak berjuang sama. Pastinya kita mau yang terbaik buat orang lain. Kamu, kamu, kamu di hatiku, namun bagiku, melupakanmu. Butuh waktuku seumur hidup.